Penyekatan kendaraan masih dilakukan di sejumlah titik masuk ke DKI Jakarta seiring keputusan pemerintah memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus. Sama seperti aturan sebelumnya, pengendara akan diperiksa kelengkapan surat tanda registrasi pekerja atau STRP sebagai syarat masuk DKI Jakarta. Petugas gabungan memeriksa setiap kendaraan yang melintas di lokasi penyekatan Daan Mogot, Jakarta Barat. Para pengendara yang hendak masuk DKI Jakarta diminta menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Penyekatan ini bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat seiring keputusan pemerintah memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Penyekatan pengendara juga dilakukan di Mampang, Jakarta Selatan. Hanya kendaraan pekerja sektor esensial dan kritikal, kendaraan TNI Polri dan kendaraan medis yang diperbolehkan melintas. Sementara itu, penjagaan petugas di titik penyekatan Basura yang merupakan penghubung Jakarta Timur dan Jakarta Pusat juga masih dilakukan pada Senin pagi. Masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal diperbolehkan melintas mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam dengan wajib menunjukkan STRP. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan.